Puluhan emak-emak di Kabupaten Bogor berebut sembako murah di Ajang Pasar Murah yang digelar dalam rangkaian memperingati HUT RI ke-78. Dari sekian banyak komoditas yang dijual, telur ayam ras menjadi yang paling diincar. Bahkan dalam waktu satu jam saja, puluhan kilogram telur ludes terjual. Masih tingginya harga sejumlah komoditas di pasaran membuat puluhan emak-emak berebut sembako murah. Ajang Pasar Murah digelar di pelantaran kantor Cama Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Kami Siang. Mulai dari telur, minyak goreng, hingga beras dijual di bawah harga pasar. Dari sejumlah komoditas itu, telur ayam menjadi komoditas yang paling banyak diincar pembeli. Di Pasar Murah ini, telur ayam dijual Rp29.000 per kilogram. Sementara harga telur di pasaran umum masih berkisar di harga Rp32.000 per kilogram. Selain telur, beras kualitas medium juga laris manis di serbu warga. Harga beras kualitas medium di pasaran dijual Rp50.000 per kilogram. Di pasar murah ini hanya dijual Rp45.000 saja. Minyak sama telur, sama bawang. Selisih harga di pasaran gimana? Kalau minyak selisih harga Rp2.000, kalau telur Rp1.500.000. Dimana dengan pasar murah ini? Ya, lumayan, sedikit lebih murah. Dinas untuk gelar pengan murah di acara bowling ini, kita bekerjasama dengan BPD Agro. BPD Agro membawa minyak kita, telur, bawang putih, sama bawang bombay. Harganya di bawah harga pasar. Kemudian kita juga bekerjasama dengan buloh untuk beras, beras SPHP. Yang paling laku telur. Selain sebagai upaya menekan laju harga pangan, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan HUT RI yang ke-78. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.